Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Halo sebut belajar semua Materi kita kali ini adalah Aktivitas pembelajaran atletik melalui lari jarak pendek Perlombaan lari jarak pendek dalam dunia atletik sering disebut sebagai lari sprint atau lari cepat Seorang pelari jarak pendek biasanya dipanggil dengan sebutan sprinter Nomor lari jarak pendek yang diperlombakan pada event internasional Jika diadakan di lapangan terbuka meliputi nomor lari 100 meter, 200 meter, dan 400 meter Lari jarak pendek yang dilombakan di lapangan tertutup atau indoor Meliputi lari 50 meter, 60 meter, 200 meter, dan 400 meter Lari cepat ialah lari yang diperlombakan dengan cara berlari secepat-cepatnya Yang dilaksanakan di dalam lintasan lari menempuh jarak 100 meter, 200 meter, dan 400 meter Lari cepat dapat dilakukan baik oleh pelari putra ataupun putri Di dalam lomba lari cepat, setiap pelari tidak diperbolehkan keluar lintasannya masing-masing Kunci pertama yang harus dikuasai oleh pelari jarak pendek atau sprint adalah start atau pertolakan Keterlambatan atau ketidaktelitian pada waktu melakukan start sangat merugikan pelari jarak pendek Kemudian kita akan mengulas gerak spesifik start lari jarak pendek Gerak spesifik start panjang atau long start Caranya Sikap jongkok relax Lutut kaki kanan menempel di tanah Kaki kiri berada di depan dengan posisi jinjit Kedua tangan menempel di atas garis start dengan membentuk huruf V terbalik Pandangan relax ke depan, konsentrasi pada aba-aba start berikutnya Gerak spesifik start menengah atau medium start Caranya Sikap jongkok relax Lutut kaki kanan menempel di tanah Kaki kiri berada di samping lutut kaki kanan dengan jarak lebih kurang satu kepal Kedua tangan menempel di atas garis start dengan membentuk huruf V terbalik Pandangan relax ke depan, konsentrasi pada aba-aba start selanjutnya Gerak spesifik start pendek atau short start Caranya Sikap jongkok relax Lutut kaki kanan menempel di tanah Kaki kiri terletak di antara kaki kanan dan lutut kaki kanan Kedua tangan menempel di atas garis start dengan membentuk huruf V terbalik Kemudian kita akan membahas gerak spesifik start yongkok dengan aba-aba start lari jarak pendek Gerak spesifik aba-aba bersedia Satu lutut diletakkan di tanah dengan jarak lebih kurang satu jengkal dari garis start Kaki satunya diletakkan tepat di samping lutut yang menempel tanah lebih kurang satu kepal Badan membungkuk ke depan Kedua tangan terletak di tanah di belakang garis start Keempat jari rapat, ibu jari terbuka membentuk huruf V terbalik Kepala ditumbukan, leher relax, pandangan ke bawah dan konsentrasi pada aba-aba selanjutnya Gerak spesifik aba-aba siap Lutut yang menempel di tanah diangkat Panggul diangkat lebih tinggi dari bahu dan berat badan di bawah ke depan Kaki belakang membentuk sudut 120 derajat Sedangkan kaki depan membentuk sudut 90 derajat Kepala tetap tunduk, leher relax, pandangan ke bawah dan konsentrasi pada aba-aba selanjutnya Gerak spesifik aba-aba ya Menolak ke depan dengan kekuatan penuh atau gerakan meluncur Tetapi jangan melompat Badan tetap condom ke depan disertai dengan gerakan lengan yang diayunkan Dilanjutkan dengan gerakan langkah kaki pendek-pendek Tetapi cepat agar badan tidak jatuh ke depan ataupun tersungkur Gerak spesifik lari jarak pendek atau sprint Peragakan gerakan lari jarak pendek seperti cara berikut ini Gerak dasar lari cepat yaitu lari pada ujung kaki Tumpuan kuat agar mendapat dorongan yang kuat Sikap badan condom ke depan lebih kurang 60 derajat Sehingga titik berat badan selalu di depan Ayunan lengan kuat dan cepat Siku ditekuk 90 derajat Kedua jari-jari tangan lurus Agar gerakan langkah kaki juga cepat dan kuat Setelah lebih kurang 20 meter dari garis start Langkah diperlebar dan sikap badan dicondongkan ke depan Tetap dipertahankan serta ayunan lengan Dan gerakan langkah juga dipertahankan kecepatan Serta kekuatan bahkan harus ditingkatkan Gerak spesifik memasuki garis finish lari jarak pendek Berlari secepat mungkin Jika perlu ditingkatkan kecepatannya Seakan-akan garis finish masih 10 meter di belakang garis sesungguhnya Setelah sampai lebih kurang 1 meter di depan garis finish Dorong badan ke depan tanpa mengurangi kecepatannya Sampai garis finish membusungkan dada Tangan ditarik ke belakang atau putar salah satu bahu ke depan Hal-hal yang harus dihindari dalam lari cepat Tidak cukupnya dorongan ke depan dan kurang tingginya lutut diangkat Menjejakkan keras-keras kaki di atas tanah dan meneratkannya dengan tumit Badan condong sekali ke depan atau melengkung ke depan Memutarkan kepala dan menggerakkan bahu secara berlebihan Lengan diayunkan terlalu ke atas dan ayunannya terlampau jauh menyilang dada Pelurusan yang kurang sempurna dari kaki yang akan dilangkahkan Berlari zigzag dengan gerakan ke kiri dan ke kanan Pada aba-aba siap, kepala diangkat, dagu jangan terlalu tinggi atau terlalu rendah Melangkah kurang sempurna dan mencondongkan badan ke depan secara tiba-tiba Berikut hal-hal yang harus diutamakan dalam lari cepat Membuat titik tertinggi pada kaki yang mengayun sama besar dengan kaki yang mendorong Membuat mata kaki yang dilangkahkan ini seelastis mungkin Menjaga posisi tubuh sama seperti posisi waktu berjalan biasa Menjaga kepala tetap tegak dan pandangan lurus ke depan Mengayunkan lengan sejajar dengan pinggul dan sedikit menyilang ke badan Membuat gerakan kaki yang sempurna dengan melangkah secara horizontal dan bukan vertikal Lari pada satu garis lurus dengan meletakkan kaki yang satu tepat di depan kaki yang lainnya Demikian materi kita kali ini Terima kasih Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa Terima kasih